Hai Sobat Bisnis, berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat income dan expense, pemasukan dan pengeluaran di Rekalabah. Baik, kita langsung login saja di back office. Fitur income dan expense ini berfungsi dalam membantu kita mengontrol biaya anggaran, jadi seperti operating budget ya. Dan nanti untuk nilai net profit dari keseluruhan aktivitas bisnis, mulai dari kita mengatur biaya operasional, mengelola aset, sampai dengan kewajiban kita hingga ke sumber daya manusia ya. Ini kita bisa kelola semuanya. Baik, langsung saja kita langsung untuk pilih ke fitur income dan expense, pilih di outlet, kemudian turun ke bawah, di scroll ke bawah, pilih di income dan expense. Ya, disini ada dua, income kategori dan expense kategori. Ya, untuk membuatnya, pertama saya akan membuat terlebih dahulu di expense kategori, pilih add expense kategori. Masukkan namanya, misalkan seperti gaji pegawai ya, gaji staff. Oke, setelah itu kita centang di bagian outlet, save. Ya, kita sudah punya satu kategori untuk pengeluaran. Kita buat lagi untuk kategori pengeluaran lainnya, misalkan untuk biaya sewa tempat, centang kembali, dan save. Dan seterusnya kita buat seperti itu, untuk beban-beban biaya yang akan dikeluarkan. Ya, seterusnya dibuat seperti itu. Oke, apabila kita sudah membuat expense kategori, kita ingin membuat income kategorinya, kita pilih di add income kategori, misalkan modal. Kita buat lagi add income kategorinya. Mungkin ada kita jual-jual atau macam-macam ya, jual botol bekas ya, botol-botol aqua atau bekas-bekas aqua glass ya. Ya, sesuai dengan pemasukan, pemasukan yang akan ada dari toko kita. Ya, tapi bukan pemasukan dari transaksi ya, di luar dari transaksi. Oke, kita sudah punya dua, setelah itu kita pilih di bagian atas, kita scroll ke atas lagi, ada profit and loss report. Di profit and loss report kita klik, kemudian kita pilih di order PNL transaction. Ya, setelah itu kita pilih di add income or expense. Kita pilih di select type, select type-nya kita ingin membuat lebih dahulu di expense, misalkan. Kemudian kategorinya kita klik, ya, misalkan untuk gaji staff. Misalkan gaji staff kita, namanya staff kita Diana, seperti itu. Deskripsinya kita bisa buat sebagai kasir. Gajinya Diana berapa, misalkan 1.500.000 ya, kita bisa masukkan. Dan untuk transaksi date-nya ini setiap kapan, misalkan di setiap akhir bulan ya, tanggal 31. Nah, di bagian ini juga kita bisa masukkan untuk foto ataupun gambarnya, ataupun dari kwitansi, atau yang lainnya ya. Setelah itu di save. Setelah di save, kita sudah punya satu expense. Ya, nanti akan terlihat semua. Di sini kenapa tidak keluar, karena di sini kita bisa cek dulu, dalam satu periode, dalam satu bulan ya. Misalkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ya, kemudian akan ada. Kemudian expense-nya apalagi yang kita ingin buat? Ya, misalkan untuk income. Income-nya kita pilih di modal. Ya, misalkan modal pinjaman. Pinjaman bank BRI, misalkan seperti itu. Oke, berapa yang kita pinjamkan? Misalkan 20 juta. Ya, untuk di modal awal. Deskripsi dikosongkan saja. Dipinjamnya kapan? Tanggal 1 ya mungkin, atau di hari Senin, tanggal 3 Mei. Ya, di sini bisa kita masukkan juga gambarnya, atau bisa langsung di save. Ya, kita sudah punya dua, income dan expense. Seterusnya kita buat seperti itu, sesuai dengan keinginan kita. Baik, apabila sudah kita buat semua di dalam satu bulan, untuk dalam satu bulan ini ya, di bulan Mei ini. Dan, semua itu akan nanti terangkum di bagian Profit and Loss Report. Di report BPO, ini akan terdata semua, all income-nya, baik dari transaksi yang dilakukan oleh kasir pada POS. Kemudian, juga dari order income-nya, dari mana saja. Kemudian juga untuk PO, apabila terjadi pembelian dari PO. Dan juga ada expense dari biaya sewa tempat. Dan semuanya akan terlihat di bagian Grand Total Profit yang akan bisa didapatkan. Berapa dalam satu bulan, untuk akumulasi yang bisa dihasilkan. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Demikian informasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.